Ya pemirsa anda kembali di Anyus Pagi bersama saya Yasmin Taniya dan saya Bayu Pradana. Pemirsa Jemaah An-Nazir di Goa Solasi Selatan yang melaksanakan sholat idul fitri selasa kemarin. Ini mereka melakukan sholat idul fitri berdasarkan dari hasil pemataan bulan serta lebih awal dari pemerintah. Ratusan Jemaah An-Nazir di Kelurahan Mawang, Kecamatan Boton Maranu, Kabupaten Goa Solasi Selatan melaksanakan sholat idul fitri 1445 Hijriah. Penentuan jatuhnya satu syawal 1445 Hijriah dilakukan oleh Jemaah An-Nazir setelah mengamati perjalanan bulan mulai sejak awal masuknya bulan Ramadan hingga tiga hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Selain mengamati perjalanan bulan, Jemaah An-Nazir juga melakukan pengamatan dengan melihat tanda-tanda alam seperti terjadinya air pasang puncak. Tak hanya itu, pengamatan juga dilakukan dengan bantuan aplikasi. Menurut Jemaah An-Nazir, sholat idul fitri dilaksanakan karena telah meyakini bulan Ramadan telah berakhir pada selasa 9 April dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Apa namanya itu dimulai, tadi malam itu kan untuk waktu Indonesia Tengah ya, itu sekitar jam 2, itu bersamaan dengan terjadinya gerhana matahari total di benua Amerika sana. Itu satu ilmu pengetahuan yang tidak bisa dibantahkan bahwasannya ketika terjadi gerhana matahari itu adalah bagian daripada perpisahan bulan. Artinya, sejak itulah Ramadan ke sawal. Karena terjadi malam hari, waktunya sangat memungkinkan untuk melaksanakan idul fitri hari ini. Satu sawal, 14-45 hari ini. Maka An-Nazir melaksanakan hari ini. Seperti umat Islam pada umumnya, usai melaksanakan sholat idul fitri, Jemaah An-Nazir juga mendengarkan khutbah idul fitri yang disampaikan langsung oleh pimpinan Jemaah An-Nazir dan saling memaafkan antar sesama jemaah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!